Intro Apa yang membuat dinosaurus punah? Halo semuanya, channel bicara kembali lagi dengan membawakan informasi yang menarik yang dikemas dengan cara yang seru. Di video kali ini, channel bicara akan membahas kepunahan dinosaurus. Nah, kalian semua pasti penasaran kan tentang dinosaurus ini? Sampai saat ini, punahnya dinosaurus masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Apa sih yang menyebabkan dinosaurus punah hingga tidak ada satupun yang bisa bertahan? Bencana yang besar ataukah asteroid? Mengapa hewan lain bisa bertahan hidup sementara dinosaurus tidak? Semua pertanyaan tersebut akan dikupas-duntas dalam video kali ini. Makanya, tonton video ini sampai habis, oke? Jangan di-skip-skip juga ya videonya. Dinosaurus punah 65 juta tahun yang lalu Dinosaurus termasuk salah satu penghuni pertama di planet bumi. Mereka hidup ratusan tahun yang lalu dan menjadi punah sekitar 65 juta tahun yang lalu. Dinosaurus punya banyak spesies yang hidup di darat, laut, dan udara. Dinosaurus terbesar di darat bernama Mososaurus, di laut bernama Plesosaurus, dan di langit bernama Pterosaurus. Ketiga dinosaurus ini punya ukuran yang sangat besar dan raksaksa, sampai 12 meter. Anehnya tidak ada satupun dari mereka yang mampu bertahan hidup. Kepunahan yang masih menjadi misteri Dinosaurus mempunyai bumi bersama dengan banyak hewan lainnya. Ada mamalia, kura-kura, buaya, katak, dan burung. Di saat semua hewan tersebut bisa bertahan sampai sekarang, kenapa hanya dinosaurus yang punah? Punahnya dinosaurus menjadi misteri hingga saat ini dan terus diteliti oleh para ilmuwan. Ada beberapa teori tentang apa yang menyebabkan dinosaurus punah. Serangan asteroid Bumi pernah diserang oleh asteroid raksaksa hingga menyebabkan terbentuknya kawah selebar 180 km di Semangananjung, Yucatan, Meksiko. Menurut para ilmuwan, jatuhnya asteroid ini terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Sama kan dengan waktu kepunahan dinosaurus? Konon asteroid yang jatuh ini berukuran sangat besar hingga memecah daratan di bumi menjadi beberapa bagian. Jatuhnya asteroid dan pecahnya daratan di bumi sudah pernah dibahas juga di video channel Bicara. Silahkan cek video list channel Bicara ya. Bencana Alam Hebat Menurut teori kedua, dinosaurus punah bukan karena serangan asteroid, tetapi karena dampak yang muncul setelah jatuhnya asteroid. Ukuran asteroid yang sangat besar menyebabkan bumi ditutup awan hitam tebal selama puluhan tahun. Gunung berapi di seluruh dunia erupsi, mengeluarkan lava panas yang membunuh semua makhluk hidup. Lava panas naik ke awan menyebabkan hujan api. Hujan api membunuh Pterosaurus, dinosaurus yang hidup di langit. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri karena ukuran tubuhnya yang terlalu besar, sehingga tidak bisa mendarat ke bumi dengan cepat. Tidak ada bukti yang kuat Sampai saat ini, ilmuwan dan arkeologi belum bisa menemukan bukti yang kuat bahwa dinosaurus punah akibat jatuhnya asteroid ke bumi. Tidak ada fosil dinosaurus yang ditemukan di bebatuan yang bisa menjadi bukti kuat bahwa mereka mati 65 juta tahun yang lalu. Penemuan dinosaurus selama ini justru membuktikan bahwa semua spesies mereka telah punah jauh sebelum serangan asteroid. Hmm, masih menjadi misteri ya? Wabah penyakit mematikan Ada teori lain yang diduga menjadi penyebab mengapa dinosaurus bisa punah, yaitu karena wabah penyakit yang mematikan. Konon dinosaurus terserang banyak penyakit seperti parasit, infeksi tulang, dan kanku yang membuat mereka mati satu per satu. Tetapi, teori yang satu ini kurang populer, karena ada banyak hewan lain yang punah di saat bersamaan dengan dinosaurus, seperti iguana laut. Teori ini hanya menjelaskan punahnya dinosaurus, tetapi tidak bisa memberikan alasan bagaimana hewan lain bisa punah. Sampai saat ini, punahnya dinosaurus masih menjadi misteri. Lamanya waktu berlalu menyulitkan penelitian tentang dinosaurus. Fosil dinosaurus sendiri sangat sulit ditemukan, karena mereka telah mati jutaan tahun yang lalu. Semoga saja para ilmuwan kita berhasil menemukan penyebab pasti mengapa dinosaurus bisa punah, agar rasa penasaran semua manusia bisa terjawab. Ya, habis deh pembahasan kita kali ini. Gimana, gimana? Apa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan kalian semua tentang punahnya dinosaurus ini? Menurut kalian gimana kepunahan dinosaurus ini? Tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah ini ya. Ayo subscribe di channel Bicara bagi yang belum subscribe channel Bicara, karena video selanjutnya akan lebih seru lagi loh. Ikuti terus channel Bicara yang akan selalu menghadirkan banyak video-video tentang sains dan astronomi. Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya hanya di channel Bicara. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi.